Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tim, semangat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini luar biasa Ketemu lagi dengan Sofankan disini Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang Sikap yang harus dimiliki supervisor Jadi sikap apa aja yang harus dimiliki oleh supervisor Kita simak videonya Tapi seperti biasa Jangan lupa subscribe dulu channel ini Dan dukung terus channel ini Untuk bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia Jadi inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang supervisor Yang pertama yaitu menghargai anggota tim Jadi disini jelaskan bahwa Menghargai kemampuan masing-masing individu Sehingga mereka bisa mengapresiasikannya Dalam pekerjaan yang melipatkan tim Bahwa seorang supervisor harus bisa membangkitkan semangat tim Salah satunya dengan cara menghargai anggota tim Jika seorang anggota tim merasa dihargai Dia pasti akan berkali-kali lipat akan membantu tim Anda Jadi pastikan kalian menghargai anggota tim satu sama lain Kalian bisa terakuan juga untuk anggota-anggota tim lainnya Untuk saling menghormati Yang kedua adalah tunjukkan sikap empati Disini dijelaskan bahwa Seorang supervisor harus memiliki sikap empati Membantu menyelesaikan masalah yang menimpa anggota tim Baik masalah di tim maupun masalah personal anggota tim itu sendiri Jadi seorang supervisor itu seharusnya bisa mengenali sikap anggota tim Dengan mengenali sikap kalian pasti akan tahu Mana anggota tim kalian yang sedang memiliki masalah Nah disitu kalian bisa membantu baik dengan anggota tim lainnya Atau masalah pribadi atau personalnya Jadi kalian disitu melakukan pendekatan Membantu memecahkan masalah anggota tim tersebut Jadi jangan bersikap pasif Jadilah supervisor aktif untuk membantu semua anggota tim Untuk menuju kesuksesan bersama Selanjutnya sikap yang harus dimiliki supervisor adalah bersikap tulus Disini dijelaskan bahwa selalu membangkitkan semangat tim Dengan rasa senang hati dan selalu mendorong anggota tim Untuk selalu mendukung antar satu dengan yang lain Seorang supervisor harus mempunyai rasa tulus Jangan karena ini dibebankan pada pekerjaan Sehingga semua ini kalian jalankan dengan keterpaksaan Dengan rasa tulus itu anggota tim kalian juga akan melakukan timbal balik yang sama Yaitu tulus dalam membantu kinerja tim kalian Yang selanjutnya ada bersikap terbuka dan jujur Disini dijelaskan bahwa menepati janji kepada bawahan Karena kepercayaan merupakan hal utama dalam suatu kepemimpinan Ya seorang supervisor itu harus memiliki sifat jujur Karena apa? Karena jika tidak memiliki sifat jujur dan terbuka Apa jadinya tim kalian itu? Jika kalian berjanji ke anggota tim kalian Pastikan kalian menepati dengan sebaik-baiknya Selanjutnya ada bertingkah laku positif Disini dijelaskan bahwa tidak melakukan tindakan negatif Dan selalu menunjukkan sikap positif dan optimis Karena tinggal laku seorang pemimpin adalah cerminan tim yang dipimpinnya Supervisor itu harus bertingkah laku positif Jangan melakukan perbuatan-perbuatan negatif Karena dampaknya sangat besar Jika pun seorang supervisor melakukan tindakan negatif Itu akan menjadi citra buruk untuk kalian sendiri Dan lebih parahnya lagi Jika anggota tim kalian mengikuti cicak kalian itu Jadi pastikan jaga sikap kalian untuk selalu bersikap positif Dan pastinya optimis dan jauhi hal-hal yang negatif Yang selanjutnya ada mendorong kemajuan anggota tim Jadi disini dijelaskan bahwa Memastikan karyawan atau anggota tim memperoleh pelatihan yang diperlukan Sesuai tuntutan kerja dan menerapkan dalam pekerjaan Supervisor harus aktif dan bisa menilai seorang anggota timnya Untuk sikap yang harus dimiliki seorang supervisor antara lain Satu menghargai anggota tim Dua tunjukkan sikap empati Tiga bersikap tulus Dan empat bersikap terbuka dan jujur Lima bertingkat hal positif Dan enam mendorong kemajuan anggota tim Hal di atas juga adalah sikap untuk membangun tim yang efektif Jadilah kalian supervisor yang dipercaya oleh bawahan anda Jadilah kalian supervisor yang dibanggakan oleh bawahan anda Dan jadilah kalian supervisor yang selalu optimisme di tim kalian Jika kalian suka video ini jangan lupa like and share Dan jika ada pertanyaan atau ada saran Kalian bisa komen di bawah Jika kalian ingin menambahkan Kalian juga bisa komen di bawah Dukung terus channel ini Agar bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia Saya Sofankan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya